Intro Tembak seorang warga di kawasan Jaga Karsa Jakarta Selatan Korban ditembak saat memergoki dan meneriaki pelaku yang sedang melancarkan aksi kejahatannya Abdu Rahman, warga kebagusan Jaga Karsa Jakarta Selatan Terbaring di instalasi gawat darurat rumah sakit Fatmawati Setelah ditembak pelaku curanwar di jalan kebagusan raya Jaga Karsa Jakarta Selatan Peristiwa bermula saat korban sedang melintas dengan menggunakan mobil di jalan kebagusan raya Korban yang tak sengaja melihat pelaku sedang mencongka sepeda motor Langsung meneriaki para pelaku tersebut Mendengar teriakan korban, pelaku langsung menembak korban Dan melarikan diri bersama rekannya dengan menggunakan sepeda motor Menurut keterangan saksi dirinya sempat mendengar suara tembakan satu kali Setelah itu melihat korban yang sudah tergeletak bersimbah darah di dalam mobil Terima kasih telah menonton Saat ini pihak Polsek Jaga Karsa dibantu Satuan Reslim Polres Metro Jakarta Selatan Dengan memburu kawanan spesialis curanwar yang beraksi dengan menggunakan senjata api tersebut Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan Polres ternyata tim Love Force Sumatra Utara Untuk mendalami kasus ledakan bom di pos kamling desa ujung pacu kecamatan Muara 1 Lok Sumaui Dari hasil LFTKT menyatakan bom yang meledak adalah jenis lawu eksplosif Di lokasi tim Love Force mengukur sejumlah serpihan yang mengenai pos kamling Ada serpihan yang sempat terbang sejarak 40 meter dari lokasi ledakan Di reskrim Polda Aceh, Kondosko Nurpalah mengatakan bom rakitan itu terbuat dari pipa besi Dengan hulu ledakannya sempat terdengar di radius 500 meter Ledakannya juga sempat membuat pos kamling rusak parah Saat ini tim dari Polda Aceh terus memburu pelaku dengan mengantongi nama-nama tersangka Suami istri yang berprovel di kegiatan Jawa Tengah secara tiba-tiba dilukai oleh seorang pemuda dengan senjata tajam Sang suami telas di lokasi kejadian sedangkan istrinya selamat keluar rumah Dan kedua anaknya juga selamat karena bersembunyi di toilet rumah Pasangan suami istri yang berprofesi sebagai guru Warga desa Tunjung Seto, Kebumen, Jawa Tengah menjadi korban pembacokan Set berkunjung ke rumah rekannya sesama guru di desa Arjo Sari, Kebumen, Jawa Tengah Sang suami Hendro Laksono tewas di tempat Sedangkan istrinya Sri Yati berhasil selamat Karena langsung keluar rumah saat terjadi pembacokan Sementara kedua anak korban juga selamat karena langsung bersembunyi di kamar mandi Padahal antara pelaku yang bernama Hakim Arifin Yang diketahui seorang pengangguran dan ketanggarakannya tersebut Dengan korban tidak saling kenal Para korban langsung dilukai paska pamit hendak pulang ke rumahnya Laku yang terus mengamuk paska membunuh korban Tidak beranjak dari ruang tamu tempat terjadi perkara tersebut Hingga akhirnya polisi datang dan melompokkan pelaku Dengan menembak tangan dan perutnya dari luar kaca rumah Laku yang datangnya Orang yang mengamuk bahwa Sajang Memperikuti tanpa hal Sending jelas Pelaku datang Kemudian pelakon penyerangan Dan diperbaskan oleh saya Bahwa di dalam rumah itu masih ada korban yang Yang satu dipastikan meninggal Karena di waktu berulang bulan Ada namanya korban itu dua yang masih di dalam kamar Yang kondisinya tidak tahu Jadi di dalam rumah itu tersebut Saya mempunyai perusahaan untuk bergerak secepat Dan melakukan penyerangan Jadi ketika petugas datang dia tetap melakukan penyerangan Bahkan menggunakan parang ini sepatu di alam luta Dan dilakukan kelebaran untuk pelukuhan pelaku tersebut Pelaku akhirnya ditahan di Polres Kebumen Untuk diproses lebih lanjut Terkait kejiwaannya Polisi akan bekerjasama dengan rumah sakit Jiwa Magelang Untuk memeriksa kejiwaan pelaku Sedangkan korban tewas Hendro Laksono Siang kemarin langsung dimakamkan oleh pihak kawan-kawan Dari Kebumen Jawa Tengah Wahyu Kurniawan TV One mengabarkan Lakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka penyupuan terhadap 135 anggota polisi Sementara itu selain terjerat kasus dugaan penyupuan Tersangka juga terjerat hutang dengan 29 juta rupiah per minggu Selain ditetapkan sebagai tersangka kasus penyupuan terhadap 135 anggota Polrestabes Surabaya Titin Suprihatin juga terlihat hutang PNS di Polrestabes Surabaya tersebut memiliki hutang 300 juta rupiah kepada sebuah perusahaan Dari jumlah hutang tersebut Titin harus membayar bunga 25 juta rupiah Perihal hutang dan bunga yang tinggi itu diketahui pembantunya dari para tetangga Namun Titin tidak pernah menceritakan hal itu kepada keluarga dan pembangsa Tentu rumah tangganya Meski terlilih hutang, Titin terkenal royal atau sering memberi uang kepada sejumlah tetangganya Sementara itu Polrestabes Surabaya Jawa Timur hingga saat ini terus mengembangkan kasus dugaan penyelapan gaji 135 anggota polisi Diduga selama setahun terakhir tersangka memotong gaji dari remunerasi ratusan anggota Polri untuk kredit fiktif Potongan tersebut tanpa diketahui atau mendapat persetujuan dari para korban Dari hasil potongan itu terkumpul dana lebih dari 3 miliar rupiah Kasus ini mencuat setelah 8 anggota Polrestabes Surabaya melaporkan Titin Dari Surabaya Jawa Timur, Zainal Azhari TV One mengabarkan Jakarta Selatan dikejutkan dengan penemuan proyektil peluru yang jatuh ke dua rumah warga Proyektil peluru tersebut menimpa atap rumah dan jendela kamar tidur Petugas kepolisian dari sektor kebaran lama Jakarta Selatan langsung mendatangi rumah di jalan kemandoran 1 Usai mendapatkan laporan warga Dari lokasi ini, petugas menemukan sebuah proyektil peluru yang jatuh setelah mengenai pelafon rumah Menurut keterangan pemilik rumah dari Yanti, saat kejadian ia sedang berada di dalam rumah bersama tiga anaknya Saat itu, ia mendengar suara seperti batu besar jatuh ke atap rumah Namun tidak lama berselang, Dari Yanti menemukan proyektil peluru di salah satu sudut rumah Peristiwa serupa juga terjadi di jalan kemandoran 8, Jakarta Kali ini adalah sebuah rumah mewah berlantai dua yang menjadi sasaran Akibat insiden ini, kaca kamar yang berada di lantai dua pecah dan berlubang sebesar 10 cm Beruntung, dua orang yang berada di dalam rumah tidak terluka Pemilik rumah Yayu mengetegang tidak terdengar suara besar saat peluru tersebut jatuh ke dalam rumahnya Belum ada keterangan dari pihak kepolisian terkait insiden ini Guna penyelidikan lebih lanjut, kedua barang bukti proyektil peluru dibawa ke puslot for Mabes Polri Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One, mengabarkan Menggunakan senjata tajam di kota Sorong, Papua Barat Bentrokan dipicu oleh rembutan lahan parkir dan sempat membuat suasana kota mencekam Dua kelompok massa yang bertikai saling serang dengan menggunakan senjata tajam Seperti parang, tombak, panah, dan batu Polisi dibantu TNI langsung menjejar warga yang terlibat bentrokan Namun, aparat yang berusaha menghalau bendur warga justru mendapat perlawanan dari salah satu kelompok warga Mereka melempari aparat dengan batu dan panah Polisi pun sempat mengeluarkan beberapa kali tembakan peringatan ke udara Tiga orang terluka akibat peristiwa ini Termasuk seorang aparat TNI yang mengalami luka di bagian kepala Peristiwa ini merupakan yang kedua kalinya terjadi Sebelumnya, kedua kelompok ini sudah sempat terlibat bentrokan pada Sabtu malam Namun bisa diatasi oleh aparat keamanan Dari Sorong, Papua Barat, Hanafi Tianlean, TV One, mengabarkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!